Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawanku semua Apa kabar kalian semua Saya doakan kalian semua semoga selamat selalu ya Dan tanpa kurang satu apapun juga Agar bisa terus memantau channel kami Yaitu Rangkuti Videografi Oke kawan-kawan ku semua Pada kesempatan kali ini Saya sedang berada di Jalan SM Amin Tabek Gadang Tepatnya di Kota Pekanbaru Dan misi kali ini saya akan hunting Ataupun apa namanya Belusukan ke pool Bus Sampagul ya Yang ada nanti di arah ujung jalan sana Nanti kita akan cari poolnya dimana ya Nanti saya akan Ubak-ubak dulu Poolnya Sampagul seperti apa ya Dan nanti kalau ada kesempatan ada waktu juga Saya akan pergi ke Pool-pool bus yang lain Seperti ALS Dan lain-lain ya Oke Ikuti terus perjalanan saya ya Sampai di pool Sampagul Oke C'mon kita jalan dulu ya Ini saya numpang lewat dulu Di rumah makan ALS yang ada di Pekanbaru Sepertinya ada ALS yang baru mampir nih Dari Jawa Ini dia penampakannya Bus Sumatra Jawa Eh Bus Sumatra Jawa Bus ALS Sumatra Jawa ya Ini masih di Jalan SM Amin Oke Nah saya kali ini karena misinya Mau ke Sampagul Jadi besok-besok aja ya Kita akan review ALS-ALS yang mampir di rumah makan ini ya Oke terima kasih Lanjut Ini dia penampakan Jalan SM Amin Di Pekanbaru ya Ini di sore hari Tepatnya sekitar tengah lima ya Waktu Indonesia bagian barat sekali Nah kalian tengok ya Gimana Kota di Pekanbaru Di depan kita Ada Bus Putra Raplesia Kawan-kawan Ini juga masih di Jalan SM Amin Putra Raplesia Dari Laksana Di depan kita ini Ada Bus Apa ini Pariwisata ya Wah banyak banget nih Bus pariwisata bukan baru Di depan kita Ada Putra Pelangi ya Sebelah kanan Itu markasnya Putra Pelangi tuh Nah Ini bisa orang Aceh Nah Itu dia kawan-kawan Si kuning-kuning Sudah mulai Kelihatan Si kuning Atau bisa Mpagul ya Ini dia Udah sampai di poolnya Alhamdulillah Ada lagi Dua Bus Lagi Bertengger nih ya Oke Bismillah Bismillah Ini abang-abang kita Lagi pada Berbengkel Ini dia Kawan-kawan Penampakan Bus Sampagul Pakan baru Penyambungan Si Limpuan Lagi persiapan Persiapan-persiapan Perbaikan Masin Oke Ini abang kita Di bawah juga ada Izin Mami Dio Izin Mami Dio Tuh Bismillah Manyakoti Sampai bangun Manyakoti Sampai Pajabungan Arong maroban paket Abangi Atas nama MHD Unus RKT Tersengon Dukubur Bagasan Paketku Maksudnya Nah beginilah Kondisi Di pool Sampagul Persiapan-persiapan Mau berangkat Aman Aman di dalam bang Di dalam aman Pemeriksaan COVID Di sumber Saratnya Pula penumpang Saratnya penumpang Perlu maroban Bersihatan Pulana maroban Dia bisa lewat Dia terselamat Bersihatan Apa itu Kalau Bersihatan 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 Minggu Nah Bersihatan Tabang supir kita Nggak perlu lagi Buat surat Kesehatan Yang paling penting Supirnya Punya surat Sehat Berarti Ini daerah Marasi Pongi Ini Ini Karena Saya juga Mengambil paket Nanti kita Lanjutkan Bismillah Ini dia Paket Yang mau Saya Jemput Bismillah Alhamdulillah Sudah Dapat Dan Ini dia Penampakan Sampagul Di Loket Ataupun Pool Sampagul Pekanbaru Dan Informasi Buat Kalian Semua Biasanya Sampagul Memerangkatkan Dua Armada Tiap Harinya Satu Lewat Sumbar Lewat Bukit Tinggi Payakumbu Kelo Sembilan Satu Lagi Biasanya Lewat Padang Lawas Pasir Pangarayan Apa Namanya Ujung Batu Ya Tapi Nanti Akan Ketemu Dua-duanya Di Sidimpuan Saat Ini Lagi Ada Bus Sampagul Nomor Pintu 204 Sama 201 Tampak Tampak Dari Kokpit Ya Kawan-kawan Ini Abang Ini Istilahnya Kenek Kalau Di Bus Sampagul Gimana Perjalanan Di jalan Bang Aman Lewat Sumbar Atau Lewat Sibuhan Sumbar Pemikasan Post Covid Aman Kalau Buat Penumpang Masih Ada Betul Sarat Sarat Ini Gak Bang Kesehatan Atau Tes Bebas Covid Gak Lagi Bang Tapi Umpamanya Kalau Kita Mau pulang Gak Perlu Lagi Bawa Itu Bang Ya Udah Bisa Lewat Tapi Tetap Dijaga Oke Oke Siap Ini Buat Informasi Para Bismania Dengan Abang Siapa Bang Marga Abang Bayu Lubis Saya Bayu Rangkuti Bang Beginilah Proses Perbaikan Perbaikan Persiapan Sebelum Berangkat Kawan Kawan Bismania Ini Semua Demi Kelancaran Dan Kenyamanan Buat Para Penumpang Semua Jadi Jauh Sebelum Berangkat Sudah Dipersiapkan Baik Dari Kondisi Ban Kesiapan Mesin Begitu Juga Dengan Kebersihan Kabin Penumpang Oke Ini Dulunya Bus Pemain Jawa Medan Jakarta Tapi Untuk Saat Ini Trak Jawa Disitiratkan Dulu Sementara Semoga Masa Yang Datang Berjaya Lagi Di Tanah Jawa Kawan 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 Sampah Gul yang Ini Menggunakan Mesin Mercedes Band OM366LA Kawan 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 Sekisaran Tahun Berapa Mesin 80an Wah Ini OM36LA 366LA Ini Sekisaran Tahun 80an Kawan 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 Masih Exist Mungkin Perawatannya Bagus Jadi Masih Berjaya Dilintas Sumatera Kawan 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 Jadi Buat Kawan Kawan Bismania Yang Pengen Merasakan Sensasi Perjalanan Bersama Bus Sampagul Yang Mau Tujuan Ke Sidimpuan Dan Panyabungan Alamatnya Berada Dari SM Amin Pekan Baru Kawan Kawan Bisa Langsung Datang Kesini Membeli Tiket Nah Tapi Nanti Naiknya Di Terminal Tapi Kawan Kawan Gak Usah Takut Karena Sampagul Membuat Service Penghantaran Ke Terminal Yaitu Dengan Mobil Pribadi Nanti Nah Disini Buat Beli Tiketnya Nah Itu Dia Dan Perlu Kawan Kawan Bismania Semua Ketahui Kalau Kalian Mau Naik Bis Dari Pekan Baru Ke Panyabungan Dan Sinimpuan Cuma Ada Satu-satunya Bus Sampagul Yang Melayani Track Ini Jadi Buat Kalian Para Bismania Cuma Bisa Memesan Tiket Sampagul Karena Dilintas Sini Tidak Ada Saingannya Kecuali Sampagul Sendiri Oke Pariwisata Ini Sedang Membersihkan Bagian Belakang Bokongnya Bus Sampagul Karena Sudah Selesai Diperbaiki Dan Sudah Selesai Di Servis Mesinnya Jadi Perlu Dilap-lap Dan Dibersihkan Dulu Biar Kinclong Ya Kawan-kawan Biar Nanti Pas Jalan Menuju Sumatera Utara Dia Kelihatannya Ganteng Ya kan Nah Ini Busnya Kelas Ekonomi Tanpa AC 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 Alam Jadi Tinggal Buka Kaca Aja Oke Kawan-kawan Nah Dari Atas Itu Ada Kaca Yang Bisa Dibuka Tapi Tenang Aja Karena Ini Jalannya Malam Suasanya Lumayan Dingin Lah Gak Sepanas Di Siang Hari Ini 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 Kawan-kawan Penampakan Loketnya Ada Berapa Lantai Satu Dua Tiga Ya Nah Ini Dia Full Sampagul Di Pekan Baru Sampai Disini Dulu Perjumpaan Perjumpaan Kali Ini Dalam Review Full Loket ALS Pekanbaru Yang Ada Di Jalan SM Amin Terima Kasih Buat Kawan-kawan Semua Yang Sudah Like Share Comment Dan Subscribe Agar Terus Channel Kita Ini Memberikan Karya-karya Yang Baik Dan Akan Memberikan Video-video Terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Horas 2 Assalamualaikum Tungu Kepala Kepala Pekala Kepala